Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi di channel youtube kita Cerita Dosen Dan bersama saya Evitra M.Kom Dosen Prodi Sistem Formasi Pakultas Sentech UIN Sultan Taha Sevidin Jambi Nah kali ini saya ingin berbagi Tif dan trik tutorial Mengenai Google Scholar Yaitu manfaat Google Scholar Bagi mahasiswa atau dosen Nah kita ketahui Bahwasannya Google Scholar ini merupakan Salah satu layanan Dari Google khususnya Untuk dunia akademisi Atau peneliti Untuk mencari Jurnal atau artikel Untuk keperluan riset Penelitian ya pengabdian Atau mahasiswa Untuk menyusun Skripsi sebagai referensinya Untuk menyusun tesis Dan lain-lain Nah ini penting Saya rasa Untuk diketahui Manfaatnya Khususnya bagi mahasiswa Atau dosen pemula Yang belum mengetahui Hal tersebut Nah disini ada Lima manfaat ya Yang akan kita jelas Satu persatu Sebelum kita praktekkan Menggunakan Akun Google Scholar ya Nah untuk manfaatnya adalah Yang pertama adalah Tempat mencari Artikel Atau jurnal Dengan cepat Nah jadi Kalau sebelumnya Mahasiswa Atau dosen pemula Untuk meneliti Untuk pembuatan Skripsi Untuk referensinya Itu mencari Jurnalnya Di Google langsung Itu saya rasa Kurang tepat ya Karena sudah ada Layanan khusus Sebagai Mahasiswa Atau dosen Untuk mencari Referensi tersebut Di Google Scholar Yang kedua adalah Tempat koleksi Artikel Atau jurnal pribadi Nah disini Kita bisa Mengkoleksi Jurnal Atau artikel Yang sudah kita cari Di Google Scholar ini Jadi Ketika kita butuhkan Nanti Kita tinggal Ambil ya Atau tinggal kita Baca Untuk Digunakan Kemudian Yang ketiga adalah Kita dapat Mengutip Artikel Atau jurnal Dengan cepat Jadi disitu Disitu juga Sudah disediakan Fitur Untuk mengutip Artikel Atau jurnal Dengan cepat Kemudian Yang keempat adalah Dapat membuat Notifikasi Atau Pemberitahuan Artikel Atau jurnal Terbaru Jadi kalau Seandainya kita Ingin mencari Referensi Kemudian tidak ada Atau belum ya Terkait dengan Riset terbaru Ya Tentu kita Bisa Mendaftarkan Disana Kemudian Nanti Kalau Seandainya Ada artikel Terkait Dengan yang Kita inginkan Yang terbaru Maka dia akan Memberitahukan kita Melalui akun Google Scholar kita Dan yang Kelima adalah Tempat Perpustakan Pribadi Kita Ya Khususnya Bagi mahasiswa Dan dosen Kita bisa Melihat Nanti ya Apa-apa Yang sudah kita Publikasikan Karya-karya Ya Jurnal Misalkan Semuanya akan Terindeks Ke Akun Google Scholar Kita Ya Bisa kita Lihat Di Perpustakan Pribadi Kita Sebagai Koleksi Ya Pribadi Kita juga Keren kan Nah Langsung saja ya Untuk lebih jelas Kita akan Praktekkan Dari Manfaat Satu Sampai Lima Ini Silahkan Teman-teman Buka Langsung Google Scholar Di Google Ya Nah Sebelumnya Poin nomor Satu itu Adalah Tadi Saya katakan Tempat Mencari Artikel Atau Jurnal Dengan Cepat Dan Mudah Disini Kita Tidak Perlu Mencari Jurnal Disini Lagi Langsung Saja Karena Belum Tentu Kalau Di Google Itu Valid Terkadang Berbelok-belok Diarahkannya Kalau Ini Langsung Google Scholar Disini Google Scholar Ini Disebut Dengan Google Cendekia Nah Disini Langsung Saja Jadi Saratnya Adalah Memiliki Akun Gmail Disini Otomatis Disini Langsung Saja Lakukan Pencarian Referensi Yang Terkait Dengan Penelitian Atau Riset Kita Atau Skripsi Atau Tesis Yang Kita Akan Buat Yang Terkait Misalkan Riset Saya Misalkan Tentang Dampak Misalkan Dampak Covid 19 Bagi UMKM Misalkan Seperti Itu Nah Disini Sudah Banyak Artikel Terkait Enak Nah Kelebihannya Adalah Dibandingkan Kita Mencari Di Google Langsung Disini Kita Bisa Menentukan Tahun Berapa Yang Ingin Kita Carikan Dari Yang Terbaru Sampai Yang Terakhir Kalau Mau Nentukan Rentangnya Biasanya 3 tahun Terakhir Untuk Yang Terupdate Untuk Referensi Itu Bagus Bisa Kita Tentukan Rentangnya Disini Kemudian Jurnalnya Langsung Kita Download Disini Tidak Perlu Kita Kalau Google Kita Diarahkan Kemana Mana Nah Ini Akan Langsung Terindex Tempat Jurnal Terpublikasi Klik Saja Misalkan Ini Tinggal Kita Download Saja Simpan Misalkan Itu yang Pertama Yang Kedua Adalah Tempat Koleksi Artikel Atau Jurnal Pribadi Nah Kita Bisa Meng Koleksi Jadi Seandainya Kita Ingin Butuh Ini Beberapa Jurnal Kita Koleksi Saja Disini Kalau Tidak Mau Download Boleh Disini Ada Tanda Bintang Artinya Ini Simpan Untuk Mengkoleksikannya Nanti Dia Akan Terdetek Disini Koleksiku Jadi Silahkan Misalkan Ini Tentang Covid Saya Akan Simpan Jurnal Jurnalnya Yang Terkait Sesuatu Saat Kita Perlukan Kita Lihat Disini Koleksiku Disini Sudah Terdaftar Sebagai Koleksi Kita Koleksi Pribadi Kita Gampang Sekali Kemudian Yang Ketiga Adalah Dapat Mengutip Artikel Dengan Cepat Langsung Saja Untuk Mengutip Disini Ada Fitur Kutif Ini Langsung Bisa Kita Kutipkan Misalkan Ini Ada Tiga Format Silahkan Pilih Saja Silahkan Copy Tinggal Dipastikan Saja Oke Itu Yang Ketiga Manfaatnya Yang Keempat Adalah Dapat Membuat Notifikasi Artikel Atau Jurnal Yang Terbit Terbaru Misalkan Misalkan Tak Ada Tentang Covid Ini Kita Bisa Daftarkan Disini Jadi Buat Misalkan Tentang Covid Misalkan Covid 19 Untuk UMKM Kita Buat Disini Ini Ada Sudah Disini Jadi Seandainya Ada Artikel Terbaru Yang Terindex Google Scholar Ini Maka Dia Akan Memberitahukan Kita Nah Disitu Itu Yang Keempat Dan Yang Kelima Adalah Tempat Perpustakaan Pribadi Nah Disini Disini Jika Anda Sudah Mendapter Akun Google Scholar Dia Ada Profil Saya Ini Disini Sudah Ada Apa Perpustakaan Pribadi Kita Atau Karya Karya Tulis Kita Yang Sudah Terindex Langsung Dimana Tempat Kita Mempublikasikan Di Jurnal Nasional Internasional Semuanya Akan Terindex Ke Google Scholar Jadi Kita Lebih Enak Mengoleksinya Di Perpustakaan Kita Jadi Kalau Saya Ini Baru Dua Terbit Nanti Nanti Kalau Ada Terbit Lagi Di Jurnal Mana Maka Dia Akan Otomatis Kita Tambahkan Disini Tambah Artikel Ketikan Saja Judulnya Nanti Dia Akan Kita Tambahkan Secara Otomatis Jika Itu Sudah Ter Indeks Jadi Keren Kan Kalau Karya Kita Itu Bisa Kita Kumpulkan Disini Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Tip Dan Trick Tutorial Kali Ini Mengenai Google Scholar Yaitu Manfaat Google Scholar Untuk Mahasiswa Atau Dosen Sekian Terima Kasih Silahkan Dicoba Untuk Lima Manfaat Google Scholar Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 안�썽 Bakro Kita keen Ya P ou N Nah сегодня 二